Intro Tidak kuat menahan napsu birahi, seorang ayah tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 14 tahun. Perbuatan bejat ini kerap dilakukan sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Kebejatan sang ayah akhirnya terbongkar setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya selama ini kepada pamannya. Inilah tersangka berinisial ES 43 tahun warga Jalan Denai, Desa Bagan Asan, Sungat Rautara, yang hanya bisa pasrah saat kasus kejahatannya digelar di halaman Polres Asahan. Tersangka berhasil ditangkap petugas satuan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Asahan atas laporan dugaan kejahatan seksual dengan cara menyetubuhi anak tirinya yang berusia 14 tahun. Kejahatan seksual yang dilakukan pelaku dilatar belakangi karena tidak kuat menahan napsu saat melihat putri tirinya tersebut tinggal bersama dengan dirinya. Berbagai cara dilakukan pelaku agar bisa menyetubuhi korban, yakni dengan mengajak berpergian dan beristirahat di sebuah penginapan agar niat jahat pelaku tak diketahui oleh orang lain. Kita lakukan perangkapan terhadap tersangka atas nama Edi Susanto. Ini adalah pelaku percabulan terhadap anak tirinya pelaku. Korban adalah anak tiri dengan inisial DP. Ini perbuatan cabul ini dilakukan kurang lebih sudah berjalan hampir dua tahun dari 2017. Nah ini dari pihak korban melapor, kita lakukan pemeriksaan dan ini terbukti. Datang ini motifnya si modusnya si pelaku ini mengajak jalan-jalan. Kini atas perbuatannya tersangka mendekam di sel tahanan Polres Asahan dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!